OPPO adalah produsen ponsel yang keberadaannya cukup diperhitungkan di Indonesia. Bahkan, ponsel keluaran OPPO menjadi salah satu ponsel yang terlaris beberapa tahun terakhir. Dengan mengandalkan kualitas jepretan kameranya, tidak heran jika ponsel OPPO banyak digandrungi oleh anak mudah masa kini. Nah, jika Anda juga tertarik untuk membeli ponsel OPPO dalam waktu dekat, kali ini Gadget MD akan memberikan rekomendasi ponsel yang cocok untuk Anda. Ponsel yang diulas kali ini memiliki harga pada kisaran 2 jutaan. Nah berikut ulasan lengkapnya untuk Anda. Jika Anda mencari hape OPPO terjangkau yang dirancang untuk fotografi, OPPO A17 akan menjadi opsi yang tepat. Di harga rilis 2 juta lebih sedikit, ponsel ini unggul lantaran dikemas dengan kamera utama 50MP. Teknologi kuat bayar miliknya akan hasilkan kamera 12,5MP secara default, gabungkan 4 piksel berdekatan jadi 1 piksel raksasa. Alhasil, kamera bisa menyerap lebih banyak cahaya dan berujung pada hasil jepretan yang lebih baik dari sisi detail dan pencahayaan. Ponsel ini juga terbilang cukup unik karena dirancang dengan sertifikasi anti-airi PX4. Meski tidak kuat saat tenggelam, setidaknya masih kokoh ketika terkena cipratan air gerimis. Sehingga membuatnya cocok untuk driver ojek daring atau tipe pengguna lain yang bermobilitas tinggi pakai sepeda motor. Benefit lain dari hape ini adalah desain bodinya yang trendy dan segar, sehingga pengguna senantiasa terlihat berkelas walau pakai ponsel seharga 2 jutaan. Apabila Anda mencari hape Oppo dengan rentang harga terjangkau, Oppo A57 mungkin bisa jadi opsi menarik yang bisa dipertimbangkan. Ponsel pintar ini hadir dengan ukuran layar 6,56 inci yang terbilang besar untuk menunjang aktivitas kamu sehari-hari. Perangkat yang hadir pada Juni 2022 ini memiliki dua fitur unik yang menjadi daya tarik utama. Yang pertama adalah sertifikasi IP54 yang membuatnya tahan dari percikan air dari segala arah, serta kemampuan fast charging 33 Watt. Oppo A55 punya performa yang cukup untuk menunjang tugas ringan sehari-hari. Mulai dari browsing, sosial media, hingga menonton video. Hape ini telah melalui uji quality control ketat ala Oppo, sehingga mampu dipakai untuk jangka waktu lama. Apalagi hape ini juga punya sertifikasi IPX4 alias tahan percikan air dari segala sisi. Oppo A55 memiliki baterai 5000 mAh yang awet untuk pemakaian sehari penuh. Untuk masalah harga, hape ini cukup terjangkau, hanya 2 jutaan. Oppo A16K juga memberikan kenyamanan lebih ketika digendam dalam waktu lama. Sebab, bobotnya yang hanya 175 gram dengan ketebalan cuma 7,85 inci, hape ini dijamin tidak mudah membuat tangan pegal. Untuk menunjang aktivitas multitasking, perangkat dibenahi dengan RAM 4GB dengan kapasitas internal 64GB. Ini merupakan kapasitas penyimpanan 2 kali lipat lebih luas ketimbang Oppo A16E yang hadir beberapa saat sebelum hape ini. Oppo A92 adalah salah satu hape yang unik jajaran Oppo seri A. Mengapa begitu? Sebab, Oppo memedulikan detail-detail kecil di hape yang satu ini. Misalnya, untuk urusan suara, hape ini dibekali speaker stereo yang lantang dan disetel oleh perusahaan audio kenamaan, Dirac. Jika Anda lebih suka mendengarkan musik lewat headset, pengalaman merasakan audio resolusi tinggi 24-bit bisa Anda rasakan pula di Oppo A92. Untuk pemakaian sehari-hari, hape yang satu ini tidak mengalami masalah berarti. Pemakaian memori berjenis UFS membuat proses install, buka, dan tutup aplikasi terasa lebih cepat. Oppo merilis dua hape Oppo A74, yang satu sudah 5G dan ada yang masih 4G. Sesuai namanya, varian 4G memang belum mendukung konektivitas 5G. Akan tetapi, bukan berarti hape ini jelek. Malahan Oppo A74 4G punya hal-hal keren yang tak dimiliki saudara kandungnya. Hal-hal keren itu diantaranya adalah bobot yang ringan, layar AMOLED yang cerah, serta teknologi pengisian cepat 33W. Teknologi tersebut mendukung protokol SuperVO C2. Mengecas baterai 5000 mAh-nya pun tidak perlu waktu lama. Yang keren lagi, Oppo A74 punya sensor pemindai sidik jari optik alias tertanam di bawah permukaan layar. Adapun hape dengan slot microSD khusus ini bisa diperoleh di harga Rp 2 jutaan. Anda akan mendapatkan softcast, adapter 33W, SIM ejector, hingga handspray dalam paket penjualannya. Siapa bilang hape 2 jutaan Oppo adalah hape kentang? Tunggu dulu, Oppo A53 ini cukup kencang lo buat dipakai main game. Khususnya game-game populer masa kini seperti PUBG Mobile dan Mobile Legends. Rahasianya ada di SoC Snapdragon 460 yang dibikin dengan fabrikasi 11. SoC yang ada di sektor dapur pacu Oppo A53 ini bukan Snapdragon 400 series biasa. Pasalnya, Snapdragon 460 punya 4 core performa Cortex A73 yang bisa bikin ngebut. Hal lain yang bikin hape ini keren adalah layar dengan refresh rate 90Hz dan speaker berkonfigurasi stereo. Terima kasih telah menonton!